Dan kenapa SNH Siri ini dikatakan bisa menetralisir SN lawan? Nah, ini. Ini istilahnya itu seperti ini. Ketika kita dengan pemakaian yang pas, dengan dosis yang pas, tidak overdosis lah istilahnya, dengan pas, dengan ukuran kolon, dengan ukuran umpan kita, otomatis ikan itu akan fokus berkumpul di lapak kita. Begitulah kira-kira. Jadi SN lawan kiri-kanan itu seperti tidak berfungsi lagi. Ikan cuma akan fokus di lapak kita. Dan saya salah satu orang yang telah sering membuktikannya. Sering. Sangat sering. Saya sering kiri-kanan zonk. Saya bisa strike 6-7 ekor saat bermain di Galatama. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum sedulur. Salam satu hobi. Jadi hari ini kita akan mereview singkat tentang jenis SNH Siri ya. Jadi kemarin saya sempat bikin story Whatsapp banyak yang bertanya. Saya bikin story SN Usar, Nilam, Katilayu, dan lain-lain. Dan banyak pesan masuk bertanya itu jenis SN apa dan manfaatnya apa segala macam. Jadi hari ini khusus video satu ini kita akan membahas tentang SN at Siri. Jadi pertama-tama dulu disini tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud sok jago umpan. Disini kita hanya sharing, kita hanya berbagi pengalaman. Kami disini hanya mengambil sisi-sisi positif dari pengalaman kami yang sudah cukup lama bermain di Galatama. Dan menggeplikansikannya dalam bentuk video. Dengan harapan bisa membantu sahabat engler dimanapun berada yang baru mulai bermain di Galatama. Atau baru mulai duduk dan merasakan panasnya kursi Galatama. Begitulah kira-kira. Jadi sebelum kita lanjut ke SNS Siri, ada baiknya dulu. Mungkin kita lebih jauh, lebih tahu dulu. Apa sih itu at Siri? Jadi at Siri itu adalah hasil ekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Ekstrak tumbuh-tumbuhan. Bisa dari daun, dari batang, dari buah, dari akar, dari kulit kayu mungkin. Pokoknya bahan dasarnya ini tumbuh-tumbuhan. Dan kemarin kita sempat bahas sedikit ya tentang esen dari bahan dasarnya ya. Yaitu ada water base, ada oil base, dan yang ketiga itu at Siri. Inilah dia, at Siri itu. Dan contoh penggunaan minyak at Siri ini di hidupan kita sehari-hari ya. Bisa bahan-bahan parfum itu. Bahan-bahan parfum itu biasanya dari at Siri. Esen-esen oil. Untuk terapi juga biasanya digunakan untuk pengarumah makanan. Dan belakangan minyak at Siri ini juga telah dipakai untuk memancing. Entah siapa yang memulaikan. Belakangan beberapa tahun belakangan minyak at Siri ini banyak dipakai buat esen untuk memancing. Dan contoh-contohnya seperti usar. Contoh-contoh yang dari bahan at Siri ini. Usar, nilam, geranium, kemangi, sereh mungkin, dan yang lain-lainnya. Itu jenis esen at Siri. Dan mungkin timbul pertanyaan. Kenapa banyak angler yang memakai minyak at Siri ini untuk campuran bahan memancing. Termasuk saya pribadi juga. Saya juga rutin memakai at Siri. Terutama, nilam, dan musar. Kita disini cuma ada tiga jenis. Ini original ya. Aromanya ini sangat ngeri. Aromanya. Ngambur. Kata orang pentianak ngambur. Terbang sana-sini. Juga ada ketilayu ini. Ketilayu ini adalah salah satu jenis tumbuh-tumbuhan juga. Mungkin angler-angler senior sudah pada paham lah ini. Banyak juga dijadikan jimat nih. Getah ketilayu itu dijadikan jimat. Katanya bisa memanggilkan. Jadi kepada teman-teman pemula. Tidak usahlah pakai yang gitu-gitu. Nanti jatuhnya pada sirik pula kan. Intinya kita yakin lah. Kalau kita yakin umpan kita makan. Mungkin rejeki itu akan lebih dekat. Daripada pakai jimat-jimat apa itu kan. Nih, katilayu. Selanjutnya nilam. Nilam ini disuling. Indonesia lebih kenal dengan istilah sulingan ya. Jadi nilam ini. Mungkin dari pohon nilam itu disuling atau diuapkan. Dan dapatlah tetesan-tetesan uap itu. Jadilah nilam ini. Ini dia. Cuman ini yang ada. Inilah yang perlu kita review. Karena cuman ini yang ada kan gitu. Jenis-jenis lainnya masih banyak. Mungkin yang dari batang itu ada serai. Esen serai itu. Itu batang serai. Yang diekstrak. Jadilah esen serai itu sendiri. Mungkin geranium. Kemangi. Mungkin dari tanaman kemangi. Selanjutnya. Kenapa begitu banyak angler yang menggunakan jenis esenat siri ini. Banyak ya. Ini salah satu jurus ampuh. Salah satu esen andalan para angler-angler yang hitung-hitungan master di Galatama maupun di Galatama maupun di kolam harian. Kalau udah cukup tinggi pengetahuannya pasti menggunakan esen jenis ini. Kenapa? Pasti akan timbul pertanyaan seperti itu. Jadi untuk jenis esen serai ini dia memiliki gugus geranium namanya. Bahasa-bahasa-bahasa kerennya itu gugus geranium. Itu artinya itu sebuah senyawa yang ada dalam jenis esen ini. Itu yang memiliki ambang deteksi sangat tinggi. Istilahnya jangkauannya itu luas. Kalau dalam istilah, lagi-lagi dalam istilah keren ya. Gimana ya bahasa sederhananya itu ya. Susah juga saya jelaskannya. Nilai PPB-nya itu 4. Jadi lebih kurang seperti ini. Dalam 4 tetes jenis esen at siri ini. Itu bisa terdeteksi oleh ikan sebanyak 1 miliar tetes air. Bayangkan. 4 tetes bisa terdeteksi dalam 1 miliar tetes air. Dan jangkauannya juga jauh gitu. Dan itulah salah satu manfaat kenapa banyak digunakan. Otomatis saat kita memakai jenis esen at siri ini. Kita di lapak kita itu akan ngumpul. Akan cepat datang. Akan cepat ngumpul. Dan akan cepat memakan empat kita. Begitulah kira-kira. Dengan kata lain juga. Jenis esen at siri cepat mengirimkan sinyal kepada ikan. Dan ikan niko akan menangkap sinyal bahwa disitu ada makanan. Dan dia akan segera datang. Begitulah bahasa sederhananya. Kalau pakai bahasa-bahasa keren-keren ini nanti susah juga. Saya selalu mengusahakan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Dan kenapa esen at siri ini dikatakan bisa menetralisir esen lawan. Nah, ini. Ini istilahnya itu seperti ini. Ketika kita dengan pemakaian yang pas. Dengan dosis yang pas. Tidak overdosis. Selain setelahnya dengan pas. Dengan ukuran kolon. Dengan ukuran umpan kita. Otomatis ikan itu akan fokus berkumpul di lapak kita. Begitulah kira-kira. Jadi esen lawan kiri kanan itu seperti tidak berfungsi lagi. Ikan cuma akan fokus di lapak kita. Dan saya salah satu orang yang telah sering membuktikannya. Sering. Sangat sering. Saya sering kiri kanan zong. Saya bisa strike 6-7 ekor. Saat bermain di Galatama. Dan di dunia pemancingan. Jenis esen asiri ini lebih dikenal dengan istilah minyak terbang ya. Itulah tadi kenapa dia disebut minyak terbang. Karena aromanya ini memang terbang. Memang terbang kemana-mana. Seperti parfum itu kan. Kita udah jauh pun masih keciumkan kan terbang. Begitu juga di dalam air jenis esen asiri ini. Dia akan cepat nyebar. Dan akan cepat ditangkap sinyal umpan kita oleh ikan. Di saat kita memakainya. Ambang deteksinya itu sangat tinggi. Begitulah kira-kira ikan jauh pun akan mencium. Aroma jenis esen ini. Dan akan cepat datang ke lapak kita. Begitulah manfaat. Salah satu manfaat yang sangat membantu. Selanjutnya untuk dosis ya. Untuk dosis esen asiri ini tidak perlu terlalu banyak. Teman-teman mungkin sering melihat saya. Membuat oplosan video-video sebelumnya. Saya mengatakan cukup ditambahin 2 tetis pusar. Atau 1 tetis nilam. Atau untuk tambahan belakangan. Karena memang jenis esen ini tidak bisa dipakai banyak-banyak. Ini esen keras. Jenis esen ini sangat keras. Bahkan juga bisa dikatakan sangat-sangat keras. Kalau terlalu banyak pemakaiannya. Ikan menangkapnya juga mungkin sudah menjadi racun. Tidak lagi sebagai. Kalau dalam dunia disamakan dengan manusia. Istilahnya itu sama dengan minuman keras ya. Minuman keras itu kalau sedikit kita minum. Itu akan menjadi obat. Jika banyak itu akan merusak. Terhadap diri kita sendiri. Kan gitu. Begitu juga dengan jenis esen. At-siri ini. At-siri ini kalau terlalu banyak ikan itu mendeteksinya bagus. Akan cepat datang. Dan apabila dosisnya telah berlebihan. Dengan kata lain telah berdosis. Ikan itu akan mendeteksinya menjadi racun. Dan ikan akan lari. Bukannya datang. Dan itulah salah satu kenapa. Di kolam pemancingan di Indonesia. Ada beberapa kolam yang melarang pemakaian jenis esen ini. Ada. Terakhir saya terima informasi juga dari Lampung. Kolam pancing di tempat saya tidak boleh pakai jenis esen. Jenis ini. Karena juga jelek. Kalau sudah terlalu banyak engler. Atau dengan dosis berlebihan. Itu akan bergadar kipat jelek. Terhadap ikan dan kolam pancing itu sendiri. Itulah kira-kira. Dan terakhir teman-teman ya. Biasa untuk order esen dan no plosan. Silahkan cek kontak whatsapp kami. Ada di deskripsi video. Untuk esen patin, leleh. Ikan lainnya juga. Mas. Atau mau order ini. Esen pusar, ori, katilayu, nilam. Cuma tiga macam ini yang ada di sini ya. Silahkan cek di kontak whatsapp kami. Ada di deskripsi video. Atau sekedar sharing-sharing mungkin. Untuk minta-minta resep oplosan. Berbagi-bagi resep. Bisa. Dan akhir kata dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Bantu support kami dengan cara subscribe. Bila merasa video ini bermanfaat. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax